Intro Disini semua sudah pernah ketemu lari kan? Gak ada tempat buat tinggal Akhirnya mereka pergi larinya ya Kebetulan ketemu manusia Yang saya tanyakan adalah mengenai Antisipasi bapak apabila Segini ular yang sangat besar Bersentuh tubuhnya Karena disini beberapa orang sudah diikuti Dan temukan ini tidak ada kejadian Dan ciri-ciri ular berbesar Mulai ternyata berberdaya dan tidak berberdaya Fungsinya secara fisik itu Seperti apa kita bisa membedakan Kalau dari saya itu apakah ular itu mengejar? Apakah betul sum-sum ular kobra itu bisa meningkatkan kejantanan kita? Kaya ular itu tidak mau juga masuk ke gua terlalu dalam Karena dia batasnya itu cahaya matahari Jadi semamping gelap itu dia tidak ada di dalamnya begitu Karena mungkin nanti bisa dijelaskan Kalau misalkan ada ular yang dibuang Itu bukan ciri-cari apa dan sepertinya apa ya? Yang saya bertanya adalah Bagaimana Tidak untuk menjigit ular Sebelum menggigit, sebelum naik ke rumah Kita tidak bisa naik ke rumah Kita tidak mau menggigit kita Itu yang saya tanya Tapi kita aman dari gigitan ular Ataupun rumah kita di nyakit ular Bukan ewan sosial dan tidak memiliki kecerdasan kognitif yang cukup Dia tidak cukup pintar Sehingga Apa ya Dia tidak punya emosi seperti balas dendam Sehingga ular tidak akan membalas ular lain yang terbunyi Bisa nggak kita menggigit ular dalam garam? Nggak bisa Karena Ketika ular itu lewat di atas garam ya Nggak ngaruh Tidak ada pengaruh begitu Karena garam itu tidak bisa masuk ke Selah-selah sisinya ular Yang di sebelah kanan ini Kerangka ular cobra Jadi Cobra itu Tuang rusuknya bisa Digeser Bisa mengembang Sehingga dia Bisa membentuk seperti sendok Di sini Di wakua itu ada Sejenis kandal yang bentuknya itu seperti ular Tapi dia tetap ada ukinya Tapi mereka menganggap itu sebagai ular beratnya Dan mereka takut Digiranya itu belum bisa tinggi Padahal itu kadang Tapi kalau ular itu Tidak ada satupun yang punya kaki Ataupun apapun yang Seperti kaki itu Ada yang hijau kekuningan seperti ini Ada juga yang abu-abunya itu justru sampai depan Ini ciri khusus kayak ulurnya kan seperti ini Abu-abunya cuma di ekor gitu ya Tapi ada yang abu-abunya sampai depan Tapi bisa dikenalin dari bentuk tubuh Ya Jadi kalau ular-ular seperti ini Dia akan membentuk huruf S badannya Dia akan siap menyerang gitu Agaknya ibu-abu Jadi berisiknya itu adalah stop Ini ada kepanjangannya S yang pertama itu silent Silent di sini diam-diam dalam angka gerakannya Selangkan sini sampai bawah Jadi nggak sampai Badan buka Ini ketika dia mau Defensive seperti ini Tapi kita diem aja Dia juga diem Nanti setelah dia merasa tidak terancam lagi Dia nanti balik lagi Tinggal nunggu aja Tapi kalau kita mampu nunggu Jangan jalan seperti ini nggak apa-apa Yang penting ini Bapak kita itu amat Gak ada burang, gak ada kol Kode seperti ini kan Tapi kita ada kode-kode Kode-kode kan Kode-kode 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 Aduk Kode-kode Kode-kode 고be nah jangan lepas dulu kepalanya Pak ya yang pegang ekor lepas dulu sampai yakinkan tidak ada lilitan baru kepalanya dibuang ya lepas lepas nah yakinkan aman semua ambil jarak baru dibuang ya ya